Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react, balik lagi nih request-an dari SosyaBuzz nih guys. Ini Super Junior, judulnya Paradox nih guys. Ini seru nih guys ya. Kayaknya lagu-lagunya ini kalau mulai kesini request-an kalian tuh makin yang... sound design-nya makin mantap guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Oke, disini ada informasi apa nih guys? Kayaknya nggak ada ya. Malah disuruh denger house party witches itu yang gue udah pernah guys ya. Ini karena yang paling baru house parties tau gue. Eh, bukan. Apa, DNA ya? Kalau nggak salah guys ya. California Love ya. Oke guys, kita langsung aja Super Junior Paradox. Ceplok. Hmm, oke. Sequence pertama langsung guys. Filter ya. Ini juga vibe-nya kayak lagu-lagu Michael Jackson sih kalau gue bilang ya guys. Oh, lebih perkasih sekali. Aduh, sound gitarnya juga pake Fender kayak gitu guys. Oke, drop. Oh, transisi-transisi-nya manis guys ya. Nih. Oke. Basin turun loh guys. Designing guys. Duh, doh, doh, doh. Keren. Kan biasanya orang desain itu nge-glide guys ya. Nge-glide. Kalau dia nggak per-note. That, that, that. Pop, pop. Nice. Oke. Wah, keren. Ah, asli ini. Ini gue baru nemu guys. Maksudnya sub-base tuh yang rada-rada modelnya transisi. Tapi ini modelnya turun. That, that, that. Itu kasih guys. Oke, ref ya. Hmm. Ya, kalian tau kan? Lagu magazine can't stop this pressure on me. Yang Scream kalau nggak salah. Hampir kayak gini vibe-nya guys. Yang sama Janet Jackson kalau nggak salah. Hmm. Oh, ini lagu-lagu manjain kuping sih guys. Banyak middle frequency sampe high frequency itu yang bener-bener tuh kayak spesial gitu guys ya. Kayak bertebaran gitu. Kayak di muter-muter di speaker guys. Sabi sih. Wow, gila. Keren. Anjir. Gokel sih. Sub-base-nya ini kompleks sih guys. Maksudnya untuk ngeluarin ide seperti ini ini banyak beat-beat berbau 1.16 tuh yang teke-teke-teke-teke-teke gitu guys ya. Itu banyak banget yang bertebaran guys. Tapi gue nggak denger ini sebuah hal yang kayaknya terlalu dipaksanin so kompleks tapi berantakan gitu guys. Ini tetap enak banget di denger. Asik rap juga tightnya. Oke, ini mulai R&B gitu ya. Hmm. Asik sih. Tuh yang ngambil bass siapa juga. Glit up. Ini juga, aduh guys. Ini bukan hanya kompleksitas dari beat pattern-nya guys ya. kayak sama percussion-nya gitu guys. Tapi pemilihan-pemilihan chord itu juga manis banget. Dipas bagian litek guys. Di sini guys. Gila gokil sih. Kicu. Hmm. Ini banyak informasi yang bagus guys. Dari chord, beat pattern. Sama tuh ini berubah beatnya jadi Itu yang membuat kita tuh jadi lebih hype-nya lebih naik sih guys. Eh, lebih dance guys ya. Chordnya naik soalnya. Extending disitu. Gila main chop vokal gitu lagi. Main note ya. Oh gokil sih desainnya. Ini banyak fokus yang kita bisa diinformasi tuh fokusnya banyak guys ya. Maksudnya dari beat pattern gue terpaksa harus mendengar beat pattern itu guys. Vokal tuh kayak semacam ambience disini guys. Kalau menurut gue ini lebih mereka lebih ngejual pattern beatnya sih guys. Tuh. Tuh banyak banget nih kayak gitu. Oh. Oh manis ya manis banget tuh. Hmm. Chordnya enak banget. Hmm. Oke sih tuh. Tasty banget deh. Colorful. Shhh. Oh. Yesung ya ngeri ya. Keren sih guys. Ini semi nge-DJ guys ya. Gila pas bagian rapnya. Gila gokil sih. Ini pecah sih menurut gue guys. Yang ini guys. Paradox. Ini bagian rapnya guys. Kalian kan nanti gak sih yang wuk wuk. Itu guys. Itu bener-bener juga di panning guys ya. Di panning. Jadi kita dengernya secara dimensinya lebar banget guys. Sindong juga suaranya di ini ya. Saturit. Kick itu. Gila desainnya. Wow. Ini juga banyak. Gue denger kick di reverse guys ya. Jadi suaranya. Apa. Dari high frequency kan. Kalau kick kan tuh attack. Pertama kan yang lebih ngesap ya. Baru lama-lama. Ada kayak. Harmony distortionnya di. High gitu guys. Jadi ini dibalik guys ya. Dari high ke low. Ini asik banget. Di bagian sini guys. Ah. Oh gue kira sih. Gila keren sih. Main nuance aja sih guys. Duh gue suka banget emak. Percussionnya guys. Di up lagi. Ini rumit loh guys. Bikinnya guys. Maksudnya ini bisa di control sih guys. Maksudnya kita bisa di trigger ke midi control. Tapi kalau gue prefer. Lebih untuk gambar di midi controller. Kayak misalkan contoh. Kayak suara. Vokalnya tuh guys. Itu vokalnya bisa di chop. 1 per 16. Diambil. Di gap-gapin. Per 1 per 16. Jadi hasilnya kayak tadi tuh guys. Nih. Tuh. Ah. Tata-tata. Rasa triplet gitu ya. Gokil sih. Wah takjub sih gue sama desainnya guys. Komposnya. Oh. Tentu-tentu. Ini banyak ngambil. Scene-nya juga lebih banyak. Jarang yang legato guys ya. Lebih banyak ke. Apa. Ke plug scene yang lebih slow. Apa. Slow. Attack. Attack. Kayak lagi. Minim. Ini sustain gitu loh guys. Gokil. Asik dong. Suara emak gokil. Tentu-tentu. Tentu-tentu. Jangan juga ngefans juga sama Michael Jackson guys ya. Jadi ini 5-5. SM tuh banyak banget. Dapat referensi dari Michael Jackson guys. Dan. Mereka tuh well production banget. Bukan lebih ke arah plagiat guys. Tapi lebih referensinya lebih ke arah sana guys. Dan itu vokal-vokalnya. Menurut gue disini lebih ambience. Mereka lebih whispery gitu. Tapi vokal. Vokal mereka tuh tetap kuat. Dengan karakter. Gue masih denger suara Yesung pas high note. Apa dong hey. Kayak litek. Segala macem tuh. Pas nge-rap sih dong. Gila gokil sih. Saturate vokalnya. Mixingnya. Lebar-lebarnya guys. Pemilihan instrumen. Itu keren-keren banget guys. Desain-desain kayak seper-16 tadi. Triplat. Itu. Udah enak banget ikutnya guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk like. Share dan komen di video ini. Jangan lupa untuk pencet tombol subli. Chris sign out. Terima kasih udah menonton.